Halo Kawan Susi, ini pertama kali aku bikin vlog Hari ini aku mau masak lemon butter salmon untuk keluarga Dan tadi aku udah persiapan sih, tapi sekarang disuruh vlog sama ibu Jadi ya mari kita mulai Pertama kita potong garlicnya Jadi potong kecil, nanti kita reduce ke paste pakai garam Jadi tinggal dipotong-potong kecil-kecil Sekarang kita reduce ke paste Uh, Kawan Susi Sikapkan lagi masak Buat buka kuasa, ngga lagi nih Salmon sama lemon Apes outside Nah untuk reduce ke paste Terus, kalau udah Tinggal didorong Sekarang garlicnya udah siap Sekarang tinggal potong lemonnya Nah sekarang lemonnya udah siap Garlicnya udah siap, tinggal potong butternya Butter itu buat resep ini itu spesial gede-gede-gede Be generous with the butter Don't be afraid to Fet a lot And this one we're gonna simmer in the pan So what we're gonna do is we're gonna put the butter in and we're gonna caramelize it Make sure it's golden brown Now they'll add to the flavor And so Dan untuk salmonnya Sangat penting untuk dipet dry Karena salmon itu dagingnya sangat-sangat berair Jadi tadi saya sudah siapin tapi Pokoknya kalau dikeluarin dari case-nya Kasih tisu Terus ditutup Sampai kering SampaiArch Sampai Karena kandungan air di dalam salmon banyak Maka kita bubunya harus banyak juga Saram Pepper Seseasin So I just put in the olive oil And this is gonna help the salmon get a crispy skin Which is what you want And now we're gonna put in the salmon skin first You should hear that simmer Make sure you put the salmon in skin first So you want to cook it for about 7-8 minutes on the skin side so that it's real crispy and nice So just let it sit Sekarang kita punya waktu, kita bersih-bersih We'll eat We'll show you We'll make it And let the salmon go We'll make it We're gonna make it We'll make it Nah, kawan Susi, sekarang saya masak ini untuk Mr. Sey. Thank you. Wah, buka puasa dengan salmon. Apa namanya? Lemon butter salmon. Lemon butter salmon. Ya, bisa masak dengan kakak merah ya, ikan Indonesia. Dan begitu dibuka, kulitnya ini loh. Crispy banget. Hmm, hmm, denger nggak? Seperti kerupuk, seperti potato chips. Tapi rasanya luar biasa. Dan dagingnya di tengah tidak kering. Inilah cara masak salmon yang benar. Hmm, I have new chef in the house. Hmm, bon appetit. Thank you guys for watching. And hopefully you guys can follow the recipe and make this at home as well. I don't know. But in your 먹up dae, yang yaplatam hah. Lihat. I love this. I love this.